Paham radikalisme disebut-sebut sudah masuk ke 41 dari 42 kecamatan yang ada di Garut. Bahkan ada cerita emak-emak yang dijanjikan bisa masuk surga tanpa sholat, hanya perlu membayar Rp25.000 per bulan. Kemenak Garut Cece Hidayat mengatakan, pihaknya mengaku khawatir dan prihatin. Sebagai tindakannya, kemenak bersama pihak terkait lain rutin melakukan penyuluhan kepada para tokoh agama, atau orang-orang yang terindikasi terpapar paham radikal. Selain itu, pihak kemenak juga beberapa kali terlibat dalam proses deklarasi yang dijalani para mantan pengikut aliran radikal yang menyatakan kembali ke pangkuan negara kesatuan Republik Indonesia. Terselip banyak cerita menarik saat proses deradikalisasi itu. Cece mengatakan, salah satunya, ada cerita emak-emak yang percaya dengan hanya membayar Rp25.000 dan tanpa beribadah dia bisa masuk surga. Cerita tersebut terungkap dalam kegiatan deklarasi yang digelar di Kecamatan Pamempek, Garut beberapa waktu lalu. Saat itu, Cece mengaku sempat berbincang dengan sejumlah emak-emak peserta deklarasi. Sang emak mengatakan, dia diajari oleh gurunya untuk tidak sholat. Sebab, saat ini sang guru menyatakan keadaan sedang darurat karena sedang berjuang mendirikan negara Islam Indonesia, NII. Sebagai gantinya, sang emak diminta untuk membayar infak Rp25.000 per bulan. Terima kasih telah menonton!